Intro Halo semuanya, nama aku Cindy Perkenalkan nama saya Feby, Angkatan 1 SMA Budi Bakti Samarinda Sekarang berkuliah di Universitas Mawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Hai semua, perkenalkan saya Abi dari Institut Teknologi Bandung Dan saya juga Adumni SMA Budi Bakti Nama saya Abigail Talia, kuliah di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur Jurusan Sarjana Keperawatan Nama saya Vincent Satya Surya, alumni angkatan kedua SMA Budi Bakti Halo teman-teman, nama aku Natanya Tio dan aku alumni SMA Budi Bakti Angkatan Pertama Dan sekarang aku lagi melanjutkan studiaku di Dikin University Melbourne, Australia Aku pernah ambil tes ARC Jakarta untuk kuliahku di Melbourne Kalau setanya ARC itu berdampak buat bahasa Inggris kalian ya pastinya iya Karena itu bisa mengukur kemampuan bahasa Inggris kalian sampai mana dan kalian bisa improve yourself Terus kalau buat tugas kuliah itu sangat penting Terus karena itu butuh research and analyze Terus kalian juga bakal writing disana Yang writingnya itu gak bisa sembarangan Jadi kayak di IELTS itu kalian dipersiapkan basicnya gitu buat di kuliah Jadi kalian sampai sana tuh gak kaget gitu Tufel dan IELTS itu sangat membantu karena ada mata kuliah bahasa Inggris Untuk di ilmu pemerintahan Jadi ada tes speaking dan ujiannya juga ada grammar Dan itu semua Tufel dan IELTS itu sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas dan ujian bahasa Inggris Dan di ilmu pemerintahan sendiri beberapa dosen juga menerapkan speaking English Karena pemerintahan sekarang tidak terlepas dari bahasa Inggris Tufel itu mengajarkan kita pentingnya juga berbahasa Inggris Dan juga mengajarkan kita beberapa kalimat-kalimat bahasa Inggris Dan itu Tufel itu juga memberikan kita pendaman lebih dalam mengenai bahasa Inggris Karena itu Tufel itu juga sangat penting Apalagi tes Tufel, terutama tes Tufel ya Tes Tufel itu penting banget bagi kalian yang memang ingin bisa ikut masuk ke universitas di luar negeri Dan jika kalian mendapat beasiswa Itu biasanya pasti nilai Tufel kalian bakal dilihatin Jika kita ingin kuliah di luar negeri maupun kampus ternama di Indonesia Tufel IELTS sangat berpengar sebagai syarat langsung Karena ada skor tertentu yang harus kita capai Nah tes IELTS itu merupakan salah satu persyaratan Kalau kalian ingin masuk ke universitas dan standar skor yang harus kalian capai Itu tergantung dari major apa yang mau kalian ambil Kalian tau gak sih kalau tes IELTS itu sangat membantu di dalam dunia universitas Karena di dalam universitas itu banyak sekali assignment Yang mengharuskan kalian untuk membaca Karena kalian harus menulis academic essay Dan grammar, punctuation, dan structure dari writing tersebut Itu sangat dinilai untuk mendapatkan nilai yang bagus Dan kalian tau gak sih kalau semua itu kalian bisa pelajarin saat kalian belajar tes IELTS? Nah kalau listening dan speaking itu pasti berguna banget loh Karena saat kalian datang ke kelas dosen tuh akan menjelaskan pelajaran yang kita pelajari Dan dosen tuh kadang selalu memakai bahasa-bahasa yang akademik yang tinggi Dan vocab-vocab itu semua tuh kita pelajarin di IELTS tes Dan tentu aja dong kalau kalian masih gak ngerti Kalian bisa tanya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang akademik juga Dan semua itu kalian juga bisa pelajari di speaking-nya tes IELTS Yaitu sebagai universitas internasional yang pertama di Indonesia Jadi disana dalam pembelajaran, perkuliahan menggunakan bahasa Inggris sebagai mediumnya Karena mempunyai kurikulumnya internasional Jadi kita harus pakai bahasa Inggris Dan dari kita masuk, masuk ke perguruan tinggi itu Kita juga ada tes, namanya tes Masuk dengan tesnya salah satunya bahasa Inggris Bahasa Inggris yang digunakan adalah soal-soal dari toko Nah jadi teman-teman gak ada salahnya sekarang dari SMA Bahkan dari sebelumnya ini bisa berada lagi bahasa Inggris Karena gak cuma dari perkuliahan saja dibutuhkannya Dari sampai juga waktu kalian ke jenjang yang selanjutnya Yaitu dalam dunia pekerjaan Kalau buat sosial di tempat kampus atau luar kampus itu Kurang lebih sama sih Soalnya kalian circle-nya juga orang luar Jadi kayak mau gak mau kalian harus bahasa Inggris Walaupun kalau misalnya bahasa Inggris kalian tuh kayak kurang gitu Sebenarnya ada basic-nya gitu Kalau ada kayak grammar-nya Udah tau Itu well-structure-nya gitu Jadi kayak itu penting sih Jadi good luck with your test semuanya Untuk setiap kali matahari pelajaran tuh sudah seperti tuvel Karena di kampus sendiri Itu buku-buku yang kita pakai semua Ajaran semua itu Kita menggunakan berbahasa Inggris Karena itu disitu sudah dijalanin lagi Bahasa Inggrisnya dari pelajaran yang lebih dalam Mengenai ilmu-ilmu UPA Yang lebih berbahasa Inggris semua itu Lebih didalamkan Karena itu Tufol itu penting Penting banget Ya oke lah Sangat berpengaruh signifikan Apalagi saat kita UNBK ada namanya listening, reading, dan structure Dan satu pel itu juga ada Jadi sangat membantu kita dalam menjawab soal UNBK Nah untuk interaksi di luar kampus juga sangat berpengaruh Karena beberapa organisasi juga ada yang menerapkan sedikit bahasa Inggris Jadi Tufol dan IELTS itu sangat membantu saya di dunia kampus Manfaat selanjutnya dari tes IELTS Kalian itu sangat menghemat waktu dan biaya Karena kalau kalian gak ambil tes IELTS Kalian sampai disini kalian harus mengambil satu tahun foundation Atau ambil English course Berbulan-bulan dan lama bulannya itu Itu tergantung dari kemampuan Inggris kalian yang sekarang ini Di jurusan saya saat semester 10 nanti Saya akan dinas di luar negeri khususnya di Malaysia Jadi sangat disarankan Atau itu jadi motivasi untuk saya untuk lebih belajar Dan lebih belajar lagi mengenai Tufol IELTS Itu sangat dibutuhkan sekali bahasa Inggris Apalagi kalau misalnya teman-teman contoh dalam halnya berbisnis Berbisnis pasti punya partner Gak mau yang dari Indonesia aja dong Pasti maunya yang dari Inggris, China, terus yang Amerika Nah itu pasti menggunakannya bahasa internasional yaitu bahasa Inggris Nah jadi teman-teman jangan patah semangat Dalam hal belajar bahasa Inggris karena itu gak ada ruginya Apalagi dari bersama Budi Bakti sendiri Dari Budi Bakti juga menjadi fasilitator dalam hal Memberikan pelatihan bahasa Inggris Jadi teman-teman gak ada ruginya Tapi sekali lagi Dan juga saya juga jujur Selama pembelajaran di perkulian Itu kan sangat bermakna sekali bagi saya Selama SMA saya belajar bahasa Inggris Dan dapatkan Tufol dan AIS Dari pelatihannya Akhirnya saya agak dipermudar Dan harganya itu jauh lebih mahal Jauh berkali-kali lipat lebih mahal Kalian boleh cek deh Daripada kalian ambil tes IELTS Dan waktu yang dibutuhkan itu juga lebih lama Yang harusnya kalian bisa selesai sekolah selama 3 tahun Kalian harus buang waktu kalian selama setahun Untuk ambil foundation atau ambil English course Dan harganya juga akan jauh lebih mahal Belum lagi akomodasi di sini Terus biayanya juga jauh lebih mahal Dibanding kalian ambil tes IELTS di Indonesia Jadi teman-teman gak ada ruginya loh Kalian belajar tes IELTS Good luck ya